Penyebab kebakaran speedboat Pela 72 yang membawa rompongan calon gubernur atau Canggup Maluku Utara, Benny Laos di Pelabuhan Bobong, Pulau Tali Apu pada Sabtu 12 Oktober 2024 lalu masih diselidiki. Kebakaran tersebut menelan enam kurban jiwa, salah satunya Benny Laos. Sementara itu penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka bakar termasuk istri Benny Laos, yakni Serling Yohana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut, Kombes Polisi Asri Effendi mengatakan tim Inavis telah digerahkan ke Kejamatan Bobong, Pulau Tali Apu untuk melakukan serangkaian proses penyelidikan. Asri menjelaskan tindakan yang sudah dilakukan di antaranya mengamankan tempat kejadian perkara, yakni mengangkut sisa mangkai speedboat Pela 72, serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pihaknya juga mengatakan bahwa telah memeriksa sejumlah saksi. Atas kejadian ini, Kapolres Pulau Tali Abu AKBP Toto Handoyo sebelumnya juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Toto Handoyo dalam laporan tertulis menyampaikan kronologi bermula ketika pengisian bahan bakar minyak atau BBM di speedboat. Dan sebelum itu, Maka Polres Pulau Tali Abu Kompol Sirejudin bersama anggota juga sudah mengingatkan dalam pengisian BBM speedboat karena kondisi mesin kapal, koper listrik, AC, dan jenset dalam keadaan menyala. Sementara itu, Asri mengatakan dalam penanganan polda Maluku Utara bakal dibantu oleh tim dari Pusat Laboratorium Forensi Kepolisian Republik Indonesia atau Pusat Forum Mabes Polri karena berkaitan dengan adanya peristiwa kebakaran. Bantan Kapolres Majini, Sulawesi Barat ini meminta kepada masyarakat malut agar bersabar dan jangan mudah percaya atau terprovokasi yakni dengan informasi yang berseliwaran di media sosial kebenaran informasi dikatakan olehnya akan segera disampaikan polisi setelah selesai proses penyelidikan. Sementara dalam perjalanan ke Ternate kemudian dibantu juga tiga personil dari Bitlaforolda Sulut tidak sudah perjalanan ke Ternate nanti akan kita dampingin untuk turun ke Bobong ya untuk melakukan pemeriksaan untuk menantukan nanti keterangan ahli yang kita butuhkan penyebab melakukan pemeriksaan penyebab dari kebakaran yang terjadi terhadap speedboot tersebut jadi kita dari Polda Maluku Utara berusaha menangani perkara ini dengan cepat dengan profesional dan semaksimal mungkin sehingga nantinya kita harapkan kita akan mendapatkan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi kesimpulan kita didukung dengan alat-alat bukti tentunya baik alat bukti keterangan saksi alat bukti keterangan ahli tadi maupun alat bukti pendukung yang lainnya seperti mungkin ada alat bukti elektronik ya kita lihat sendiri banyak video yang beredar itu juga kita lakukan pengumpulan alat bukti tersebut kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa atas musibah yang terjadi atas peristiwa yang terjadi kita Polda Maluku Utara menyikapi dengan serius sungguh-sungguh profesional dan berdasarkan scientific investigation pemuktiannya nanti sehingga kita dapatkan kesimpulan yang utuh tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya apa penyebabnya apa membutuhkan waktu kami membutuhkan hubungan dan partisipasi juga dari masyarakat seluruhnya sehingga suasana atau jalannya situasi kantipas sementara dalam perjalanan ke Ternate kemudian dibantu juga 9 orang saksi diperiksa atas kebakaran Speedwood Tela 72 yang ditumpangnya oleh rombongan calon gebernur Maluku Utara Beni Laos pada minggu 13 Oktober 2024 lalu insiden kebakaran yang terjadi di Pelabuhan Popong Pulau Tali Abu itu menewaskan 6 orang termasuk Beni Laos Direktur Reserse Kriminal Umum Poluda Maluku Utara Kombes Polisi Asri FN dimengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan para korban yang mengalami luka ringan yakni untuk keperluan penyelidikan itu Poluda Maluku juga telah menggerahkan 4 personil di Tres Krimub dan Polres Pulau Tali Abu dalam insiden ini pihaknya dibantu pos lapor para Tres Krimub dan 3 personil dari bid lapor Tres Krimub Poluda Sulut Ia mengatakan bahwa personil yang dikirim Mamos Polri dan Poluda Sulut langsung ke Pelabuhan Popong untuk memeriksa Polisi juga akan meminta keterangan ahli terkait penyebab terbakar gas pitbull tersebut diharapkan polisi mendapatkan fakta yang sebenarnya penyebab tersebut program investigation itulah nanti yang jadikan kita sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan kebakaran yang melanda speedboot yang kemarin oleh karena itu sekali lagi kami menghibur kepada seluruh elemen masyarakat seluruh pihak jangan memberikan spekulasi-spekulasi yang dapat merusak mencederai demokrasi saat ini karena saat ini juga masih masuk ke dalam masih dalam pilkada sehingga kita harapkan jangan sampai merusak nilai-nilai persaudaraan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang sudah kita pelihara saat ini segera itu tim kuasa hukum Benny Laos mendesak penyelidikan menyeluruh buntut insiden terbakarnya speedboot Pela 72 yang ditumpangi almarhum kliennya tersebut pada Sabtu 12 Oktober 2024 ketua tim kuasa hukum Benny Laos Hendra Karyanga menyampaikan hal itu ia juga menyampaikan Bela Sungkawa mendalam kepada seluruh korban jiwa hingga korban luka dalam insiden tersebut Hendra Karyanga juga mendoakan korban selamat yang juga mengalami luka segera diberi kesembuhan tim hukum dikatakan olehnya mendesak kepolisian daerah Topolda, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan profesional atas peristiwa ini tim hukum juga meminta agar dugaan keberadaan dua orang tidak dikenal di sekitar speedboot sebelum terjadinya kebakaran menjadi prioritas penyelidikan ketiga tim kuasa hukum Benny Laos menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus ini selain itu pihaknya juga mendesak agar Malbus Polri turut dilibatkan kuda memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tuntas selanjutnya Hendra Karyanga juga mengimbau kepada publik Maluku Utara untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait insiden ini ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah atau milkada pada 27 November 2024 mendatang pihaknya juga meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian yang sedang bekerja secara profesional kepercayaan selamat menikmati Jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Download TribuneX Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia